Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba ngebahas Hal yang sangat-sangat penting Terkait tentang jodoh Apakah dia Seseorang yang lagi dekat dengan kamu Adalah jodohmu Atau apakah dia Pacarmu Apakah dia jodohmu atau tidak Ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya Yang bertanya seputar Apakah orang ini Pacar saya Apakah dia jodohku atau tidak Dari mana kita bisa tahu Apa tanda-tandanya Nah pertanyaan itu sangat banyak Sampai ke saya Dan harapan saya Apa yang coba saya bagikan ini Dapat ngebantu Teman-teman muda Supaya engkau peka Dan tajam Dan tajam Dalam menilai Apakah dia Jodohmu atau tidak Pesan saya Jadilah pribadi yang tegas Apabila engkau dapati Dia ternyata tidak memenuhi kriteria Dari lima tanda Janganlah Janganlah Tanggung resiko Sendiri So yang pertama itu Wajib dan harus Seiman dan satu Seiman dan satu kepercayaan Kalau kalian seiman Satu kepercayaan Itu salah satu tanda Bahwa kalian Berjodoh Oke Itu yang pertama Yang kedua Dari lima tanda Dia adalah Jodohmu Maka yang kedua adalah Direstui Oleh orang tua Baik pihak dari si cowok Ataupun pihak dari si cewek Kedua-duanya Orang tuanya Merestui Kalau salah satu saja Tidak merestui Entah itu dari orang tua si cewek Ataupun dari orang tua si cowok Nah itu yang saya bilang Perlu didoakan lagi Perlu dipertanyakan lagi Jangan-jangan dia bukan jodohmu Sebab dasarnya adalah Hormatilah ayah dan ibumu Supaya engkau Lanjut usiamu Dan bahagia di bumi Artinya Menghormati orang tua Itu wajib Itu harus So Harus ada restu Orang tuamu Apalagi jelas-jelas Orang tuamu adalah Orang yang Orang tua yang Takut Tuhan Harus Wajib Nah pertanyaannya Apakah orang tuamu Baik si cewek Ataupun si cowok Merestui Atau tidak Kalau tidak direstui Saran saya Sebaiknya Lakukan beberapa hal Tanya lebih sungguh Apakah dia jodohmu Atau tidak Tanya ke Tuhan Yang kedua Upaya apa yang kalian lakukan Supaya orang tuamu Percaya dengan hubungan kalian Itu ada beberapa langkah Nah Kemudian Yang ketiga Dari lima tanda Dia adalah Jodohmu Maka yang ketiga adalah Keduanya Sama-sama Dewasa Baik si cowok Ataupun si cewek Karena Jodoh yang dari Tuhan Tidak mungkin Kasih yang kekanak-kanakan Karena yang kekanak-kanakan Sampai kapanpun Hubungan yang dibangun itu Tidak akan bertumbuh Nah kenapa bisa Karena sifat dari anak-anak itu Egois Sifat dari anak-anak itu Cuek Sifat dari anak itu Mementingkan diri sendiri Sifat dari anak-anak itu Main-main Nah bagaimana mungkin Hubungan itu akan berhasil Bagaimana mungkin Tuhan kasih yang model begitu Dewasa Itu artinya Bertanggung jawab Dewasa artinya Berkomitmen Dewasa artinya Bekerja keras Menabung Punya perencanaan Itulah Dewasa Nah pertanyaannya Apakah Pacarmu Atau dia yang lagi dekat dengan kamu Apakah dia dewasa Atau masih Kekanak-kanakan Ini penting banget Jangan harapkan Hubunganmu bertumbuh Berhasil Kalau engkau berpacaran Dengan seseorang Yang masih bersifat Kekanak-kanakan Saya banyak lihat begitu Hubungannya dicuekin Egois Akhirnya apa Buang-buang waktu Dalam waktu yang sangat Lama So itu yang Ketiga Keduanya Sama-sama Dewasa Nah kemudian yang keempat Dari lima tanda Dia adalah Jodohmu Maka yang keempat adalah Yakin Dan Damai Sejahtera Pertanyaannya Apakah Apakah engkau Benar-benar Yakin Apakah engkau Benar-benar Damai Sejahtera Dengan Pacarmu Yang Sekarang ini Sebab Banyak saya Dapati hubungan-hubungan Yang Toxic Hubungan Toxic Dimana Di dalamnya Ada tekanan Di dalamnya Ada paksaan Di dalamnya Ada ketakutan Itu Itu bukan Dari Tuhan Tuhan Tidak Memberikanmu Ketakutan Tuhan Tidak Berikanmu Paksaan Yang begitu Tuhan itu Kalau dia berikan Jodoh Dia berikan yang Buat kamu Yakin Buat kamu Damai Sejahtera Tidak mungkin Buat kamu Ketakutan So pertanyaannya Apakah hubungan Yang kamu jalani Sekarang Kamu Damai Sejahtera Atau tidak Kamu Yakin Atau tidak Sebab Banyak orang Begitu Udah jelas-jelas Gak damai Sejahtera Udah jelas-jelas Ketakutan Tapi Dilanjutkan Ya Hubungan Yang dibangun Sekian Tahun Lima Tahun Tujuh Tahun Sepuluh Tahun Karena Dipaksakan Ya putus Juga Daripada Engkau Buang-buang Waktu Lebih bagus Tegas So Itu yang keempat Yakin Dan Damai Sejahtera Nah kemudian Yang terakhir Dari lima Tanda Dia Adalah Jodohmu Maka yang kelima Adalah Saling Mencintai Si cewek Mencintai Si cowok Dengan tulus Si cowok Juga mencintai Si cewek Dengan tulus Tidak Ada Paksaan Ada Tidak Hubungan Yang dipaksa Atau terpaksa Banyak Saya dapati Dan beberapa kali saya dapati Dimana Mereka Dijodohkan Jadi Orang tua Si cewek Dengan orang tua Si cowok Mereka dijodohkan Tidak Saling cinta Terpaksa Menikah Hanya karena Dipaksa dari Orang tua Masing-masing Apa yang terjadi Saya Lihat sendiri Saya Tahu sendiri Akibatnya apa Pisah Cerai Karena memang Paksaan Nah pertanyaan Sekarang adalah Apakah Engkau Menjalani Hubungan sekarang Karena Saling Mencintai Dengan Tulus Atau Karena Paksaan Bisa saja Orang terpaksa Yaudah Karena dia Kaya Udahlah Enggak Sesuai kriteria Enggak apa-apa Yang penting Dia kaya Terpaksa Ada orang Karena gaji Dan pekerjanya Bagus Udahlah Sekalipun Aku gak cinta Yang penting Gaji dan pekerjanya Bagus Nikah Aduh Gak gitu Akibatnya apa Masalah Masalah Berantem Ribut Dan Enggak sedikit Yang pisah Karena apa Karena terpaksa Nah sekarang Pertanyaannya Apakah teman-teman muda Engkau terpaksa Atau tidak Dengan pacaramu Yang sekarang Kalau engkau terpaksa Dia bukanlah Jodohmu Sebab Tuhan Enggak mungkin kasih Engkau yang Buat engkau terpaksa Tuhan kasih Yang buat engkau Suka cita Tuhan kasih Yang buat engkau Bahagia So Ada lima tanda Kalau dia Adalah jodohmu Seiman Satu Kepercayaan Dua Diristui orang tua Masing-masing Tiga Keduanya Sama-sama dewasa Empat Sama-sama yakin Dan damai sejahtera Dan yang kelima Saling mencintai Bukan paksaan So ini yang boleh Saya bagikan Teman-teman muda Saya berharap Anda yang menonton ini Engkau jadi Tajam dan peka Dan kemudian Berani Mengambil sebuah Keputusan Supaya Engkau tidak Buang Buang Waktu Oke Ini yang boleh Saya bagikan Kalau ada Topik Atau pembahasan Apa yang ingin Saya bawakan Silahkan berkomentar Nanti coba Saya bawakan Tetap semangat Tetap antusias Hari ini Hari yang luar biasa Hari yang penuh dengan Mujizat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you